Dengan berakhirnya kegiatan verifikasi dan penyakpemaparan visi dan isi dari tiap bakal-bakal Bupati dan Wakil Nanti, akan dengan ini secara resmi, DPC Kabupaten Janis, Hanwak, Parihanwak, mengusung 4 kainan. Empat petang salon yang sudah diusung secara resmi oleh Partai Hanwak Kabupaten Janis, yang pertama itu adalah Pak Haji Hediat, kebetulan juga seksa Kabupaten Janis, di pemerintahan Kabupaten Janis, yang kedua Bapak I.I. Sam Aritin, yang ketiga adalah Dr. Eric Soledin, yang keempat ada bakal salon, tapi itu juga sudah kita terima bekas pecawanannya, dan ini cuma ada persyaratan administrasi yang kurang lengkap. Namanya kita akan mencari. Nah, dan permana. Yang dan permana karena tidak mengikuti sama sekali, ya kita tidak akan mengusungkan keusahaan. Tapi, dana bekas meskipun tidak lengkap, dia akan harus terima dalam untuk sebuah usungan. Jadi, Pak, kalau dari DPC, kita akan beratau apa-apa dan jalan. Karena prinsipnya, ada aturan di kami, tidak boleh. Jadi, DPC yang mengundingkan TPD tidak boleh mengeliminikan siapapun yang sudah mendapatkan. Tetap bekas itu sekurang apapun harus diusungkan ke DPP Partai Hanwak. Pelaksanaan survei, itu ketika bekas ini sudah kita secara resmi disampaikan ke DPP. Oke. Nanti DPP yang akan menguntungkan lembaga surveinya secara langsung. Dari yang datang ke kami semua, di tulisannya Bupati. Bupati semua. Ya, artinya, kalau bicara modal Hanwara yang 2 kursi, masih kurang 8 kursi. Nah, itu tanggung jawab kami, Partai. Ketika kami akan memutuskan siapa yang akan kita usung, itu jelas membuatkan komunikasi perintas partai untuk membangun sebuah kesepakatan bersama untuk membangun kualisi. Sehingga, syarat minimal undang-undang untuk bisa mencalonkan pasangan Bupati dan wabah Bupati di sepertinya. Kalau misalnya, Cianis memiliki DPP dari 50 kursi, Kuali syarat minimal itu sekutu kursi dan itu 0.50. Yang ikut verifikasi, hari ini 3 orang. 3 orang? 3 orang. Yang hadir langsung? Yang hadir langsung 2 orang. Yang satu lagi mewakili. Diwakilkan? Diwakilkan. Diwakilkan. Hanya diwakilkan, hanya menyampaikan bekas. Cuma kami tidak memberikan waktu untuk menguapalkan isi dan misinya secara diwakilkan. Karena ini juga menjadi aturan lain di kami. Ketika dilaksanakan pengopalan isi dan misi tidak boleh diwakilkan. Harus disampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.